Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya Udi dalam channel tutorial tentang pemasangan alarm mobil Di kesempatan kali ini saya lagi ada pemasangan alarm ya di mobil APV Jadi disini nanti saya akan tunjukkan ya bagaimana cara pemasang alarmnya di mobil APV Kabel-kabelnya yang diambil dimana saja Kemudian yang penting nanti cara pemasangan sentraloknya ya Yang ada di alarmnya Itu kabelnya ada posisi di soket yang mana Kemudian cara menyampungnya bagaimana Simak terus videonya ya Jangan kemana-mana tetap stay tune di channel ini Bagi teman-teman yang sudah subscribe dan senang dengan video ini Silahkan subscribe di channel ini ya Bagi yang belum langsung saja subscribe di channel ini setelah nanti lihat videonya Oke langsung saja ke tutorialnya Di kesempatan ini saya lagi ada pemasangan mereknya alarm Hollywood ya Alarmnya lumayan bagus Jadi saya akan tunjukkan bagaimana cara pemasangannya Di kabel positif ya pertama kali kabel warna merah ini Saya menyambungkannya di tempat di tempat sekring Di sini sekringnya tempatnya ya Jadi tinggal nari saja ke bawah nanti sekringnya akan ngantung di sini Dan nanti ketemu dengan kabel besar Kabel besar ini warna putih strip merah Kita sambung di sini Yang setrum besar Karena alarm itu kalau diambilkan di setrum yang kecil Kabel yang kecil ini Kadang sering trouble ya Jadi saran saya untuk pemasangan alarm Teman-teman bisa memasangnya di kabel yang besar Contohnya seperti ini Untuk pengamannya ini sudah ada sekringnya di alarmnya Jadi tidak usah khawatir ada trouble konslet atau apa Karena sudah ada sekringnya tersendiri Saya pernah pengalaman ya Untuk pemasangan kabel alarmnya itu Pakai yang saya ambilkan yang kecil Itu sering trouble di Kadang bunyi-bunyi sendiri dan lain-lain Jadi terus banyak gangguan lagi Alhamdulillah sering banyak trouble Nah ini saran saya untuk pemasangnya tetap di kabel yang besar ini Kemudian untuk kabel kontakonnya tidak apa-apa Kalau yang kontakon diambilkan yang kecil tidak apa-apa Karena ini tidak begitu Harusnya tidak begitu yang kuat Karena sudah ada supply dari kabel merah ini Untuk penunjuk Misalkan alarmnya di bubble Atau kuncinya di paksa Nanti akan bunyi Dan juga kontrol untuk remnya Kemudian kontrol remnya ini Saya sambung di sini ya Di kontrol rem Teman-teman langsung masuk ke soket ini Ini nanti ketemu kabel warna hijau strip putih ya Ini ada hijau strip Ada hijau polos Dan ada hijau strip putih Jadi yang disambung yang hijau strip putih Kemudian untuk kabel coklat dua ini Dia ke rating ya Jadi di mobil APA-IV ini Biar lebih cepat Teman-teman bisa langsung Masangnya di sini ya Buka speedonya Ini sangat mudah ya Di speedonya Tinggal ngelepas frame-nya Kemudian tinggal narik Dan untuk ratingnya itu ada Dua Yang satu di soket sini Yang satunya di soket ini Ada dua Yang di soket sebelahnya ini Adalah kabel warna hijau strip puning Ya Hijau strip puning ini Kemudian yang satunya adalah Hijau strip merah Jadi langsung diambilkan kabel lagi ke bawah Nanti masuk ke Kabel warna coklat ini Dan untuk Sudah jelas ya Untuk itu ya Untuk anunya Dan di sini Untuk kabel seat pintunya Saya nambah lagi Kabel Apa Biar cepat pemasangannya Saya kabel tarik Nanti dapat Speed ini Membuka dulu Tutupnya yang belakang Nanti ketemu kabel warna hitam Strip merah Disambung di situ Kemudian yang penting ini ya Teman-teman Untuk pemasangan Central locknya Kadang itu ada yang di APV Yang ada suite nya Suite central lock yang bisa dipencet dari dalam Untuk gerakan ini Dan ada yang tidak Seingat saya gitu Dan untuk yang tidak ini Teman-teman langsung masuk ke soket yang Yang di sini ya Di sebelah kanan Nanti ketemu Soket Apa Putih Yang Yang arahnya ke Pintu Kanan ya Kabelnya Ini Ini ke Masuk ke Pintu kanan Ini soketnya ada yang putih Yang di atas ini ya Jadi di Soketnya itu Nanti sebelah ini Ya Sebelah ini itu ada Kabel warna hijau Dan kabel warna merah Sebetulnya ini Kabel dari Alarm aslinya Yang menggerakkan Motor Central lock Yang di sebelah Pintu kanan Jadi Nanti ini Diputus saja Diputus Ya Tidak kepakai Terus Putusannya ini Yang ke Apa Central lock Kanan Pintu kanan Nanti disambung Ke kabel warna putih Ini ya Yang di arah Central lock Dari alarmnya Jadi Nyambungnya Seperti itu Ini harus dipotong Jangan sampai Dikupas saja Karena kalau Dikupas Nanti Konselet Jadi Nanti Sekeringnya Di alarmnya Bisa Putus Karena Di Soket ini Yang Bawaan alarm Aslinya ini Ini sudah Terhubung Di Negatif Di alarmnya Ada relay Kemudian Disana Langsung Nyambung Di Ground Ground Ini dua-duanya Masuk ke Ground Jadi Kalau Disambung Dikupas saja Nanti Colormnya Bisa Konselet Dan Juga Ini Yang sering Keliru Jadi Untuk Pemasangan Kalau Kalau Di Pintunya Pintu Pintu Sampingnya Disini Ada Switch Untuk Central Berarti Teman-teman Bisa Nyambungnya Disini Di Kabel Coklat Ini Yang Kabel Coklat Ini Setri putih Dan Coklat Polos Nah Itu Bisa Dikupas Disambung Situ Tapi Karena Ini Tidak Ada Switch Tombol Di Pintunya Ini Tidak Usah Kepakai Dibiarkan Saja Kita Pake Yang Ini Main Main Plus Kalau Tadi Ini Bisa Misalnya Ada Switch Kita Main Negatif Tinggal Masang Disini Kabel Kuning Kita Sambung Ke Kabel Hitam Atau Ground Tapi Karena Disini Pake Main Main Plus Kabel Saya Potong Ini Nanti Kabel Kuning Yang Dua Ini Dihubungkan Ke Positif Dan Untuk Kabel Orang Dua Ini Dihubungkan Negatif Di Pemasangan Central lock Yang Positif Negatif Itu Keuntungannya Yaitu Alarnya Central lock Jarang Sekali Trouble Jadi Kalau Nutup Langsung Nutup Buka Langsung Buka Tapi Kalau Kita Pasang Main Negatif Kadang Itu Central lock Pas Waktunya Nutup Kadang Masih Bisa Bisa Naik Sendiri Kayak Mendal Apa Yang Ngaran Ngepir Jadi Kadang Seperti Itu Waktu Dikunci Buka Sendiri Waktu Dibuka Nutup Sendiri Tapi Kalau Pakai Positif Negatif Ini Aman Jadi Seperti Itu Ya Pemasangannya Mungkin Bila Ada Kurang Jelasnya Teman Teman Tanya Tanya Di Kolom Komentar Ditulis Di Sana Nanti Insya Allah Akan Saya Balas Dan Rencananya Nanti Akan Saya Sharing Sharing Juga Di Video Selanjutnya Akan Pemasangan Head Unit Atau Pemasangan Kamera Nanti Bagaimana Cara Membuka Frame Di Mobil APV Ini Ya Ikuti Terus Video Video Di Channel Ini Bagi Teman Teman Yang Suka Dengan Video Ini Silahkan Di Share Teman Teman Kamu Semuanya Ya Dan Nyalakan Tanda Notifikasinya Biar Nanti Bisa Dapat Update Terbaru Di UD Elektro 78 Semoga Video Ini Selamat Mencoba Sukses Selalu Lancar Barokah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima